Hey yo what's up teman-teman selamat pagi siang sore dan malam kembali lagi Akhirnya ngevlog lagi Nah disini saya sudah bersama teman-teman Bebarengan ride Ini gak terlalu banyak orang sih Intinya kita tuh mau acara Nah acaranya tuh apa? Acaranya tuh adalah Kita dijelaskan oleh Mas Vote Oh gimana kak? Acaranya sore hari ini apa? Kita sore hari ini tuh mau riding Riding sama teman-teman bebarengan ride Kemudian nanti kita mau suruh-suruhan Terus gak cuma riding Gak cuma riding aja nanti kita juga akan makan-makan Nah itu apa makanannya nanti rahasia ya? Iya nanti tunggu ya Nanti terus papai Oh ini sudah bersama teman-teman yang ada disini Oke Yaudah Seperti itu aja ikuti terus Vlog Ride Kali Jadi ini adalah pengalaman kami Jadi ini adalah pengalaman kami Bebarengan ride diundang oleh sebuah cafe atau restoran Tentunya pengalaman berharga Tapi kami telat karena hujan melanda Ketika kami berkumpul Ya begitulah namanya juga anak motor Kita panas Kepan hujan kehujanan Kalau panas kehujanan Gak mungkin Jadi kita berada di Mi Jemparing namanya Yaitu tempat baru yang berada di Dumpil Ya Jempil Garon City Kecamatan Bali Rejo Jadi ini adalah sebuah tempat makan sepertinya Yang cocok banget untuk teman-teman yang dari luar kota maupun dalam kota Ketika ingin mengisi perut Ya karena cocok banget lokasinya itu dekat dengan gerbang Tol Madium Nah kita lanjut nih Jadi untuk menghilangi stigma Anak-anak motor yang Yang kesannya di jalanan itu Betul Nah, ada yang angkringan-angkringan Mungkin bisa kita panggil Anu dulu ya Mas founder dari Bebarengan ride Mas Zufik Bentar Mas Zufik Ini pengalaman pertama Kesini Sebagai anak pemotor Gimana Mas? Sangat menarik sih Dengan dia Dengan konsep yang lucu sih Dengan mode Lucu ya? Jadi bikin kenal berarti ya? Iya Berarti gak kudu acah motor Ngepangon lo gak kudu ya? Gak harus lah Harus Sesekali kita makan enak Jadi kita mengikuti ira zaman aja Yang penting gak Gak terlalu Ale sih Hori Dan ini adalah Senek yang sudah saya pesan Namanya kecak jemparing Gak tau ya Ini lumpia bubuk Jangan coba Mari kita coba rasanya Oke teman-teman semua Akhirnya makanannya datang juga Yaitu menu-menu dari Mie cemparing Ini mas Eh mas Futhi Ini pesen apa mas Futhi? Ini tadi Mie Apa? Mie apa? Oh juring Bukan Mie Arjuna Mie Arjuna level 3 Level 3 Saya mie Arjuna level 5 Terus tambah apa tadi? Tambah topping Topping Extra topping telur Yoi Paket telur Anda Aku gak pakai Saya Memesan Paket Bento Apa itu paket bento itu? Paketnya Iwan Pals Kok bisa? Bento Sama Gumpir Tak kira Becak motor Dan ini mungkin kita akan Mereview Mereview Sok-soan ala-ala Food Vlogger Betul Jadi kita mau Menyaingi Madiun Apa? Madiun apa? Karismatik Dudu Dudu Akun Instagram Yang ini Madiun Madiun apa? Mamil Dudu Madiun mamil Ini kan Madiun mamil Kita adalah Madiun Mamil Yoi Apa yang mamil? Kelesetan Ini kita memulai Di segmen pertama Yaitu Kuliner Ride Jadi ini kami memakai Bebarengan Ride Kita akan Mereview Rasa-rasa Makanan yang ada Mie Jempaling ini Apakah kita juga Jempalik-jempalian Sesuai nama Sudah Kita coba Suapan pertama Yoi Dihaduk dulu apa gak? Dihaduk dulu Terserah Tim Dihaduk apa Bukan bubur Dihaduk dulu Dihaduk dulu Dihaduk dulu Dihaduk dulu Boleh membuang sama sembarangan Bagus sekali Harus menerapkan 3M 3M Apa itu? Mencuci tangan Pakai masker M terakhir? Masya Allah Hahaha Hmm Hmm Jangan lupa berdua Berdua Kenyalnya kayak gimana ya? Hmm Kenyalnya pas Ngerti gak? Pas Ya kan Kan kadang-kadang Kadang itu ada Ada Mie yang gering Oh yang terlalu Terlalu keras Atau gimana Baik Baik Kalau ini Kayak Menurut gue ya? Menurut gue Menurut gue gimana? Hahaha Kalau nyari itu Bisa Pas gitu loh Ya perfect ya Dimix 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 Arboidrat Perdua Endur Karena ada yang tidak suka Merdasarkan level 5 Gimana Uru? Mana bahwa? Nah Merah Merah cocok buat temen-temen yang ingin mencoba mie tapi bukan mie level yang dibantaran tapi di mie jemparing ini ada level-levelnya jadi temen-temen bisa mencoba juga ya jadi terserah-serah kalian pedes ya bro ya? gak gimmick nih? dan ini saya memesan memesan ti jemparing dan anda memesan apa bro? apa ini tadi? ha 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 apa ini? yang sebenernya bisa mencoba ini? ini apa lagi? ini ada black tea black tea kalau yang ini durian durian boba milky smil mungkin saya bisa mencoba gak boleh ini sepal spesial ini dari bento ini nasi apa? jadi lupa nasi paket paket bento ini isinya apa aja itu? ini yang paling spesialnya adalah sayur kenapa kok bisa sayur itu? karena sayurnya ini terbuat dari gitar kok bisa? sayur mayor saya kira sayur minor saya kira sayur minor ada nasi sayur sayur apa ini? sawas mayona apa ini? ini ada egg roll salad dan nasi eh eskado eskado ada nasi goreng dimsum ada dimsum ada snack-snack menu snack video nah ini jadi ini overall kalau punya saya sendiri untuk pedasnya sangat-sangat istimewa kalau untuk anda kalau yang ini kan level 3 memang aku biasanya kalau pesen mie kayak gini itu level 3 pas sama selera aku jadi gak terlalu kepedesan gak terlalu ambar gak pedes jadi ada pedasnya dikit tetap anak asamini lah gimana? tetap anak asamini iya betul karena soalnya kadang-kadang itu ada yang pengen wadis banget tapi nanti akhir-akhirnya minyak terasa jadinya tapi untuk saya ini karena saya suka eksperimen jadi sangat pedas 5 tapi itu kan selera masing-masing selera masing-masing kalau anda bro berhubung saya ini belum makan ya? jadi saya lebih memilih nasi dan ini cocok banget buat konsol-konsol ini sedikit cocok selera masing-masing kalau cari bu yang makan dan udah enggak 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 itu simpulan dari kami sosoan mereview makanan kami bukan food vlogger tapi kami hanya manusia yang lapar Jadi ini testimoni kejujuran dari kami Oke teman-teman dan ini adalah akhir dari video Yaitu kita mengkulik-kulik dari mie jemparin ini Ini saya sudah bersama mbak siapa mbak? Mbak Merinda Mbak Merinda Jadi mbak saya mau tanya ini mulai bukanya mie jemparin ini kapan mbak? Tanggal 3 kemarin 3 Desember itu soft opening ya kan? Tanggal 5 kemarin baru grand opening Oh soft openingnya 5 Tanggal 3 Eh 3 grand openingnya 5 Iya bener Ini konsep dari mie jemparin ini menjual hanya mie saja atau gimana sih mbak? Visual harus dong visual Visual? Visualnya iya Oh Jadi ada kita ada apa? Reshan juga ada gasebu Terus ada kepayung kayak gitu Millenial konsepnya sih Oh konsepnya millenial Dan ini sengaja emang dekat dengan tol karena Biar orang ketika res istirahat terus mampirin kesini gitu mbak ya? Iya bener sekali Oh iya 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 Kalau untuk range harga mbak? Dari harga 9 ribuan sih Sampai paling mahal ya 15an lah 9 ribu sampai 15an? 15an 20an juga ada sih Dan juga banyak paket-paketnya itu mbak ya Iya Dan ini sebenarnya untuk nyasar ke pasar sendiri Dari orang-orang yang dituju itu sebenarnya mulai dari anak muda orang tua atau siapa mbak? Iya dari anak muda kita ada terus untuk keluarga juga ada karena kita ada menu nasi goreng Nasi gorengnya kan biasanya kan kalau dicari orang keluarga itu kan nasi gorengnya Jadi kita ada menu nasi goreng juga Oh jadi fleksibel ya pak ya? Misalkan saya punya adik bayi juga bisa Bisa kalau bisa Ada paket pintunya juga Ini kalau saya lihat-lihat Mie Jembareng sendiri ini konsepnya kayak semi-cafe Iya bener Terus ada kayak hiburan disini Live musik Kalau malam ada live musik Itu setiap hari atau Setiap hari sih sebenarnya Tapi tadi beralangan hadir karena hujan Oke teman-teman Jadi Mie Jembareng sendiri Lokasinya tepat dekat dengan Gerbang Tol Madiun Terus bukanya dari jam berapa mbak tadi Dari jam 10 pagi Tutupnya juga jam 10 pagi ya 10 malam 10 pagi sampai 10 malam Untuk jam operasional Dan ini menu-menunya sangat cocok buat teman-teman Dari kalangan muda sampai tua keluarga Dan hiburannya juga ada live musik Apa akustik mbak ya Terima kasih mbak sudah mengundang Bebarengan ride Semoga Mie Jembareng Semakin laris manis Semakin ramai Apa mas tambahannya Semakin cepat Malu-malu Masnya jomblo Jadi intinya semakin-semakin baik lah Intinya doa dari kami Terima kasih ya mbak Merin Mbak Merinda ya Itu adalah penutupan dari Kuliner Ride Yaitu kami dari Barengan Red Dan dengan mbak Merinda Jemmi Jemparing Terima kasih Dan jangan lupa Like, komen, dan apa mbak? Subscribe dong Oke sampai jumpa di Kuliner Ride Selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di